Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu channel Kangri Aidi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Google Map, teman-teman ya. Nah, di sini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara menambahkan perhentian di Google Map, teman-teman. Jadi misalnya kita membuat rute nih, entah itu rute mengirim barang atau rute touring ya. Nah, kadang tuh biar sama-sama semua rutanya. Dan kita berhenti di mana sih, misalnya ada dua pemberhentian atau tiga pemberhentian. Jadi nanti bisa kita setting terlebih dahulu, kemudian sebelum kita share nanti kita punya pemberhentian-pemberhentian nih. Jadi setelah kita share tuh ke teman-teman yang menggunakan Google Map, nanti dia akan sama teman-teman pemberhentiannya ke seperti yang kita buat ya. Oke, jadi gini ya, saya jelaskan via Google Map saja agar lebih jelas. Oke, langsung saja masuk ke Google Map. Oke teman-teman, setelah masuk ke Google Map, nah seperti ini ya. Teman-teman kan saya kasih contoh, misalnya saya ingin jalan-jalan atau ngirim barang ke Rembang misalnya ya. Nah, di sini saya klik dulu lokasinya. Jangan sampai keliru ya, lokasi pengirimannya atau lokasi touringnya. Oke, nah lokasinya setelah sesuai, teman-teman klik rute. Nah, nanti akan muncul rute seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa dipilih titik tiga sebelah kanan atas, kemudian pilih tambah perhentian. Oke, kemudian teman-teman bisa klik yang ini, tambah perhentian. Selanjutnya teman-teman bebas mau pilih pakai search yang atas ini atau pilih di peta. Saya kasih contoh yang pilih di peta saja ya. Oke, kemudian di sini saya ingin berhenti misalnya di kudus nih. Saya ingin berhenti di kudus ini. Ini alun-alun kudus mungkin ya, saya ingin berhenti. Oke, di sini perhentian pertama, kemudian klik OK. Nah, di sini pemberhentian pertama sudah muncul ya. Nah, kemudian kita klik ini ya, yang garis ini kita pindah ke atas teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita ke kudus dulu baru kerembang. Kemudian kita klik selesai. Nah, di sini sudah muncul teman-teman ya. Jadi dari Semarang saya ke kudus dulu berhenti. Barulah kita kerembang teman-teman. Nah, di sini pemberhentiannya kan sudah dibuat nih. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara membuat perhentian di Google Map. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!